Media sosial dihebukan video yang memperlihatkan pria parubaya di Kabupaten Bandung yang mengaku berpenghasilan Rp1.500 hingga Rp2.000 perharinya. Namun hal tersebut dibantah keras oleh kepala desa tempat pria parubaya tersebut tinggal. Karena yang bersangkutan ternyata memiliki rumah permanen 3 tingkat, 2 unit sepeda motor dan barang-barang layak pakai di rumahnya, adalah Abah Tono yang berusia 70 tahun, pemulung dengan penghasilan Rp1.500 hingga Rp2.000 perharinya, yang kini mengurung diri di dalam rumahnya. Dirinya sempat viral dari sebuah video karena mengaku berpenghasilan rendah yang hanya bisa untuk membeli kerupuk dan air minum. Video yang tersebar di media sosial di akun Instagram at Siliasah, Siliasih, Siliasuh tersebut membuat ibah kepada siapapun yang melihatnya. Bahkan banyak orang yang mengunjungi rumahnya untuk sekedar memberi bantuan kepadanya. Namun, dirinya diketahui tidak sesulit seperti yang ada dalam video tersebut. Lokasi rumahnya di Kampung Babakan sendiri, di RT02 RW07, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, ternyata dirinya memiliki rumah pribadi setinggi tiga lantai. Hal tersebut membuat keluarga dan tetangganya malu dan risih. Abah Tono dan istrinya tertekan dengan adanya kejadian ini. Pada Desa Pangauban, Enep Rusna mengatakan, apa yang Abah Tono sampaikan dalam video tersebut tidak benar, karena ia termasuk keluarga dengan ekonomi yang cukup. Memiliki rumah tiga lantai dan dua sepeda motor. Bisa dilihat, tiga tingkat meskipun belum rampung. Lumayan juga kondisi dalam rumah. Motor dua, dia sama anaknya masing-masing satu, kata kepala desa tersebut. Pemulung Bandung satu ini ternyata tidak semiskin yang orang kira. Belakangan ini rakyat Indonesia, khususnya para warganet, dibuat haru dengan kisah pemulung asal Bandung ini. Kisah Abah Tono viral di beragam media sosial, dimulai dari Facebook, Twitter, dan Instagram, dan sudah ditonton sebanyak lebih dari 2.000 kali. Pada video tersebut, terlihat Abah Tono yang sedang berbincang dengan perekam video, menceritakan kegiatan sehari-harinya sebagai seorang pemulung. Pemulung Bandung tersebut curhat tentang penghasilannya yang sangat minim, dan hanya bisa dipakai untuk membeli minuman. Oleh karena rasa iba, banyak hati netizen yang tergerak untuk melakukan donasi. Namun ternyata tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Seperti yang telah disebutkan tadi, Abah Tono ternyata memiliki rumah 3 tingkat dan memiliki 2 motor. Unggahan yang dibuat oleh si perekam video tersebut menceritakan bahwa dia tidak sengaja bertemu dengan Abah Tono di jalan Katapang, Bandung, jika dirinya sedang menggotong ronsokan. Pria berumur 70 tahun tersebut terlihat lusuh, tetapi tetap rendah hati dan tidak sungkan membagikan kisah kesehariannya. Dengan berkata, ah, paling cuma 1.500 sampai 2.000 saja. Diab Abah Tono ketika ditanya tentang penghasilannya kala itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!